Saudara politisi Marwarar Sirain memutuskan keluar dari PDI Perjuangan. Marwarar terang-terangan menyebut keluar dari PDIP untuk mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Marwarar mengembalikan KTA ke DPP PDIP kemarin dan langsung diterima wakil sekjen PDIP Utut Ardianto. Ara menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum dan Sekjen PDIP. Ia juga menegaskan keluar dari PDIP untuk ikuti langkah politik Presiden Jokowi. Saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya berdaya, saya cocok hati saya dan perani saya daripada Jokowi untuk memanusiakan Malaysia, Rek Indonesia dan juga kami. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan tanggapan terkait mundurnya politikus senior PDI Perjuangan Marwarar Sirait. Puan mengucapkan terima kasih kepada ARA telah bersama dengan PDI Perjuangan selama ini. Puan tidak berkomentar banyak soal alasan mundurnya ARA. Puan hanya mengucapkan terima kasih kepada ARA telah berjuang bersama PDIP selama ini. Istana merespons pertemuan politisi Marwarar Sirait dengan Presiden Jokowi Dodo sebelum pamit dari PDIP. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwi Payana memastikan langkah politik Marwarar merupakan sikap pribadinya. Ari menegaskan Presiden menyebut mundurnya ARA dari PDIP merupakan sikap pribadi dan harus dihormati. Sebelumnya Marwarar sempat menyebut memilih derek atau ikut sikap politik Presiden. Namun Ari memastikan hubungan Presiden dan PDI Perjuangan baik-baik saja. Bang ARA yang kita hormati kita hargai lah. Karena teman-teman sudah dengar semua kan sikap politiknya tentang bagaimana sikap Presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Tapi sebenarnya keanggotaan Pak Presiden beliau di PDIP ada info itu soal itu? Sampai saat ini kan baik-baik saja kan, tidak ada masalah. Terima kasih.